selamat menikmati sesuai dengan kapasitas para narasumber dan hari ini saya memiliki dua orang narasumber yang seperti biasa karena memang situasinya masih dalam kondisi pandemi saya mengundang narasumber-narasumber saya malam hari ini melalui layanan virtual dan untuk membahas tema kita malam hari ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan vaksin yaitu persediaan vaksin yang memang saat ini Indonesia per 12 Januari 2022 sudah melaksanakan gelaran vaksin booster untuk mereka yang sudah melaksanakan vaksin secara lengkap lalu bagaimana ketersediaan vaksin yang ada di Jawa Barat karena mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak dan tentunya ini harus menghadapi banyak masyarakat dengan karakteristik yang berbeda walaupun kita sudah melalui vaksinasi dosa 1 dan juga 2 tapi yang ketiga ini mungkin ada effort lebih dari pihak terkait berkaitan dengan bagaimana meng-encourage masyarakat untuk bisa tetap percaya dan kemudian melanjutkan vaksinasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu kita agak dagdik dong nih apakah vaksin booster ini berbayar atau tidak tapi ternyata Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa vaksin booster ini ternyata harus gratis untuk seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima vaksin booster COVID-19 dan untuk membahasnya saya tidak sendiri sudah ada 2 orang narsumber yang bergabung bersama kami saya cek terlebih dahulu yang pertama saya akan menyapa ada dokter gigi juwanita patricia fatima mkm selaku kepala bidang sumber daya kesehatan dinas kesehatan Jawa Barat kita sapa dulu pemirsa halo selamat malam assalamualaikum bu dokter waalaikumsalam selamat malam semua penonton dari kompas tv bandung tv astagfirullah maaf bandung tv mohon maaf mohon maaf iya terima kasih banyak ibu sudah bisa bergabung bersama kami dan yang kedua ada bapak brik jen tni didi agus purwanto shmap selaku kabinda Jawa Barat assalamualaikum selamat malam pak selamat malam pak big jen oke kami masih menunggu untuk terhubung dengan kabinda Jawa Barat selamat malam selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih di kantor pak masih juga gimana oke terima kasih sudah bergabung bersama bandung tv pak big jen tni didi agus purwanto shmap iya membahas mengenai program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi booster yang dilaksanakan dari tanggal 12 Januari kemarin kemudian sebelumnya ada pelaksanaan vaksinasi untuk anak ya usia dari 6 sampai dengan 11 tahun ibu kabit bisa dijelaskan terlebih dahulu kondisi dari penduduk Jawa Barat sendiri seperti apa yang memang harus di cover dengan vaksinasi COVID-19 ini ibu ya terima kasih saya akan menyampaikan sedikit mengenai vaksin terlebih dahulu silahkan jadi vaksin yang sudah tiba di provinsi Jawa Barat adalah 57.220.624 sedangkan yang sudah terdistribusikan 55.285.944 ini adalah data tanggal 10 Januari sekarang distribusi vaksin bertambah jadi sekarang sebetulnya stok vaksin yang ada di provinsi lebih sedikit ya nah kalau melihat dari pencapaian vaksinasi yang provinsi Jawa Barat yang mulai dimulai pada Januari 14 Januari 2021 disini adalah total sasaran di Jawa Barat adalah 37.907.814 orang dimana per tanggal 12 Januari ini data 12 Januari 2022 Alhamdulillah Jawa Barat ini sudah mencapai 30.180.347 sasaran artinya disini 79.62 persen ya mudah-mudahan sebentar lagi mencapai 80 persen sedangkan dosis kedua adalah 20.758.363 yaitu sekitar 54.76 persen untuk sasaran MAKES sendiri Alhamdulillah sudah di atas 100 persen targetnya ya mencapai target dan juga untuk Lansia ini sangat membanggakan di provinsi Jawa Barat untuk Lansia dosis 1 sudah 75.31 persen untuk dosis 2 44.99 persen ya untuk sasaran pelayanan publik mencapai sudah lebih dari target yaitu 162 persen ya nah untuk masyarakat rentan dan masyarakat umum sudah mencapai dosis 1 65.25 persen untuk remaja juga sudah mengembirakan dosis 1 sudah 86 persen dan ini untuk anak-anak kita sudah di 34.16 persen jadi secara keseluruhan Jawa Barat dosis ke-1 adalah 79.62 persen oke sudah angka yang sangat bagus ya Bu kalau dilihat dari presentasenya pelaksanaan vaksinasi dosis pertama ataupun yang kedua khususnya untuk masyarakat Jawa Barat hampir 80 persen bisa dikatakan demikian tentunya ini bukan usaha yang mudah Ibu Kabit berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 karena sebelumnya banyak sekali hoax yang menyatakan bahwa vaksin ini punya dampak negatif dan yang lain ya sampai dengan hari ini tentunya menjadi prestasi yang luar biasa untuk Dinas Kesehatan Jawa Barat sehingga tadi edukasi juga sosialisasi yang dilakukan bisa menggait hampir ke angka 80 persen sebelumnya tantangan apa yang pernah dihadapi oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Ibu? ya perlu kami sampaikan Mbak bahwa pelaksanaan vaksinasi ini adalah berkat dari usaha semua pihak Mbak jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja semua pihak disini membahu untuk bagaimana program vaksinasi tercapai disini termasuk ya dukungan daripada dibantuan juga sangat kami berterima kasih jadi itu bahwa kami bisa mencapai hampir 80 persen ini adalah karena dukungan dari semua pihak termasuk disini dari peran media juga tadi bagaimana tantangannya termasuk peran media bagaimana mensosialisasikan pentingnya vaksinasi itu dan juga ya dan juga masyarakat sendiri juga memang mempunyai keinginannya bahwa kita sama-sama mempunyai tekad bagaimana Jawa Barat itu bisa divaksinasi itu mungkin Mbak oke sinergitas antara Dinas Kesehatan dengan banyak pihak merupakan salah satu usaha yang sebelumnya dilaksanakan untuk mencapai target vaksinasi yang bisa dikatakan 80 persen salah satunya barangkali usaha yang dilaksanakan oleh Bin Jawa Barat ya Pak Deddy masih terhubung bersama kami terima kasih Bu iya jadi khusus untuk Bin Jawa Barat ini pada prinsipnya kita melaksanakan kegiatan membantu percepatan vaksinasi itu sudah sejak dari bulan Juli oke puncaknya itu kita laksanakan khususnya di bulan Desember kemarin mengingat target-target di bulan Desember itu ada beberapa daerah yang tentunya perlu kita dorong salah satu contoh misalnya Kabupaten Bogor yang juga penduduknya cukup banyak kemudian Kabupaten Tasik kemudian Kabupaten Kuningan Kabupaten Cerbon nah itu kita di bulan Desember itu sempat masuk kita bagi ada 127 ribu kelaksanaan kegiatan vaksin itu nah harapan kita waktu itu karena Kabupaten yang tadi kami sebutkan itu boleh dikatakan belum mencapai 70 persen saat itu sehingga dengan ada dorongannya dari Binda Jawa Barat juga keikut sertaan dari teman-teman yang dari PNI Polri ditambah sebagai leading sektor kekuatan berada di Dinkes ini ternyata dorongan-dorongan ini mendapat apresiasi sehingga mereka bisa mencapai di atas 70 persen ini rata-rata Kabupaten yang tadi saya sebutkan memang kita sadari bersama memang waktu itu ada beberapa tempat yang boleh dikatakan agak sulit untuk masuk sehingga teman-teman dari Dinkes ini ada kalanya berkoronasi dengan kami bagaimana kami bisa mengkondisikan tempat itu salah satu contoh wilayah Kecamatan Rumpin yang ada di Kabupaten Bogor itu wilayah itu boleh dikatakan masih di bawah 60 persen waktu itu memang kita masuk ke ranah sana teman-teman dari Dinkes istilahnya agak sulit sehingga kita mencoba melakukan suatu sistem pendekatan dengan menarik mereka mengajak memberikan kemahakman kemudian dari teman-teman media juga ikut membantu yang pada akhirnya minggu kedua dan minggu ketiga itu kita bisa mengejar target bisa mencapai 70 persen ini kondisi yang ada jadi pada prinsipnya Binda Jawa Barat ini melakukan kegiatan vaksinasi ini kita membantu proses percepatan ya proses percepatan waktu itu kita mengejar target 70 persen nah ini kita mendorong membantu teman-teman Dinkes di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat jadi tidak terbatas ya itu nah inilah yang kita lakukan jadi ada kalanya orang yang bertanya kok kenapa BIN ikut di dalamnya ya karena ini merupakan tugas kita juga merupakan tugas kita bagaimana kita bisa menggandeng bersama-sama Dinkes Dinas Kesehatannya yang sebagai leding sektor kita kemudian bagaimana kita mengkondisikan wilayah melalui suatu pendekatan yang pada akhirnya tadinya ada beberapa wilayah yang mungkin agak sulit untuk diberikan pemahaman dibantu teman-teman media dibantu dengan pendekatan kita mungkin kita berikan pendekatan melalui dengan memberikan sembahuk dan apa semua ya akhirnya wilayah itu bisa terangkul dan bisa kita laksanakan vaksin sehingga target yang diharapkan bisa tercapai oke ini kemudian perlu kami sampaikan juga di bulan Januari ini juga Binda Jawa Barat punya target kita membantu menyelesaikan juga sampai dengan 200 ribu 200 ribu 200 ribu ini kita memfokuskan pada lansia ya kemudian daerah-daerah yang terkencil itu kita masuk juga yang belum bisa terjangkau ini kita membantu teman-teman di INKES kita bantu untuk bisa masuk sampai ke dalam dan khususnya sekarang yang merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan dalam waktu dekat ini yaitu pelajar umur 6-11 tahun kita juga sudah masuk di situ karena itu sudah kita masuk di beberapa kabupaten yang tadi awalnya dulu Desember itu hanya 9 kabupaten kota namun saat ini sudah hampir menyeluruh untuk kita ikut di dalamnya di samping itu juga program pemerintah yang sudah dicetuskan tanggal 12 kemarin berkaitan dengan pelaksanaan vaksin booster itu juga kita turun juga di situ oke bagaimana Pak? untuk mendorong jadi memang waktu itu saya komunikasi dengan teman-teman di INKES target mereka masih pada rana yang berkomunikasi langsung dengan publik ya gontot, ASN kemudian mungkin TNI atau mungkin yang lainnya namun karena ini ada ketunjuk dari pemerintah sudah masuk pada rana umum ya kita mengupayakan untuk koordinasi dengan BINKES kita bantu juga untuk mendorong dengan harapan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat secara keseluruhan yang nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya yang akan dicapai pada prinsipnya BINKES Jawa Barat tetap akan berupaya maksimal untuk membantu BINKES sempat juga dengan teman-teman dari TNI maupun dari Koordin kita selalu bekerja sama di lapangan mungkin ini pilihan yang bisa kami sampaikan baik Pak Dini salah satu usaha yang dilakukan oleh BINKES Jawa Barat adalah dengan mengusung konsep door-to-door ya Pak Dini ya betul jadi mengusung konteks door-to-door ini adalah satu bagian yang kita guna iya sepertinya kami mengalami gangguan signal dari akun virtualnya Pak Dedi untuk menjangkau masyarakat terjauh atau mungkin di situ kita lihat antriannya banyak ini kita upayakan dengan laksanakan kejahatan door-to-door dan ini memang disambut antotias ya oleh masyarakat kita pernah melaksanakan di daerah Pante Selatan sampai ke Pante Selatan juga kita laksanakan kemudian ada juga di Kabupaten Bogor ini sampai ke pedalaman-pedalaman ya kita laksanakan kejahatan door-to-door tersebut oke dan pastinya ini akan terus continuity dilakukan oleh BINKES Jawa Barat tadi untuk membantu pemerintah kita sendiri ya Pak Dedi tadi bahwa targetnya adalah semuanya ter-cover dengan vaksinasi COVID-19 nah pemirsa nanti kami akan berbagi informasi lainnya dengan kedua narasumber saya yaitu Dr. Gigi Juwanita Patasya Fatima MKM Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES Jawa Barat dan juga Brik Jenten ID Dedi Agus Purwanto SHM AP selaku Kabinda Jawa Barat sesaat lagi kami kembali untuk Anda usai jeda di diangga terkini Pemirsa masih bersama saya Chris Santi dalam program Jawa Barat terkini dan masih membahas mengenai topik kita malam hari ini adalah berkaitan dengan ketersediaan vaksinasi COVID-19 khususnya untuk di Jawa Barat sendiri tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Dr. Gigi Juwanita bahwa ternyata prestasi Jawa Barat ini luar biasa tentunya dibarengi dengan sinergitas dari banyak pihak diantaranya adalah BIN Jawa Barat dengan angka hampir 80% untuk capaian vaksinasi di Jawa Barat ini bisa dikatakan bahwa capaian di Jawa Barat ini melampaui capaian nasional sepakat tidak Ibu Juwanita berkaitan dengan hal tersebut kalau tidak salah nasional 82 ya Bu hampir berdekati ya Bu ini pasti luar biasa prestasinya dan Pak Gubernur pun pasti mengapresiasi usaha dari DIMCAS beserta stakeholder yang lainnya karena kalau kita lihat beberapa informasi online yang saya dapatkan bahwa 3 daerah di Jawa Barat ini sudah mencapai tingkat vaksinasi COVID-19 di angka 100% Bu kalau kita lihat dari detik news ya per 3 jam yang lalu 3 daerah di Jawa Barat telah mencapai tingkat vaksinasi 100% untuk dosis pertama yaitu 3 daerah yakni kota Bogor, kota Cimahi dan juga kota Bandung kemudian kalau kita lihat juga masih ada yang belum 100% karena prioritas warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan juga dosis 2 nah bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut karena kalau kita lihat bahwa ternyata untuk yang dosis pertama sudah 100% tapi yang untuk dosis kedua masih perlu effort lagi untuk dinas kesehatan mengajak masyarakat yang lain walaupun memang tadi capaiannya sudah di angka hampir 80% dan ternyata kalau kita lihat khusus untuk Kabupaten Bandung sendiri ini masih dalam kategori paling bawah dan sedang didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk boosternya pun situasional karena memang bisa dikategorikan mana yang primer mana yang non-primer dulu ya Bu Juwanitas ya ini ada dua pertanyaan ya Mbak silakan ya boleh ya pertama adalah mengenai gap ya mengenai gap antara dosis ke satu dan juga dosis kedua nah ini Kabupaten Kota pun sekarang sedang berupaya berupaya supaya gapnya itu tidak terlalu jauh jadi memang sedang kami selalu upayakan ya dan juga tambah lama kenaikan dosis kedua pun sudah mulai meningkat dan juga dengan adanya sekarang kebijakan vaksin anak dan juga booster mendorong ya mendorong kita semua untuk bagaimana meningkatkan untuk dosis kedua karena seperti kita ketahui bahwa vaksin booster itu untuk booster itu dicanangkan pada tanggal 12 Januari ya kemarin dimana memang dosis ketiga ini adalah wajib untuk dosis ke satu dan dosis kedua dilakukan jadi dengan kebijakan itu pun sekarang juga Kabupaten Kota sedang berusaha bagaimana dosis kedua bisa terus ya bisa terus meningkat sehingga gap antara dosis ke satu dan kedua diharapkan tidak terlalu jauh dan kalau kita lihat tadi sampaikan yang primer ya ya primer dan non-primernya bu ya jadi begini bu bahwa kebijakan untuk apa namanya booster ini kebijakan untuk booster ini adalah saya cepat saya ada di sini ya pertama adalah nah booster ini adalah vaksinasi bila seseorang setelah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap jadi vaksinasi primer dosis lengkap itu artinya tadi yang saya sampaikan bahwa sudah mendapatkan dosis satu dan dosis dua nah tujuannya tujuan booster ini adalah untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa pelindungan jadi diharapkan setelah enam bulan dosis kedua maka dapat dilakukan booster oke jadi PR di inkas Jawa Barat masih panjang ya bu untuk bisa tadi memberikan keamanan secara sudut pandang booster dan juga vaksinasi lengkap untuk masyarakat Jawa Barat juga tentunya ini merupakan tantangan luar biasa karena target-target yang disampaikan oleh gubernur pun luar biasa tinggi ya bu ya betul Pak Bu jadi memang itu kami sampaikan bahwa pertama adalah bagaimana kita tadi seperti Pak Kabinda sampaikan bahwa kita memang harus bergotong royong semua bagaimana untuk meningkatkan vaksinasi ini jadi disini juga bagaimana kita selalu mensosialisasikan bu mensosialisasikan bagaimana pentingnya untuk vaksinasi ini jadi kami berharap juga bahwa disini peran media juga bagaimana mengajak warga yang belum melaksanakan dosis kedua terima kasih Ibu Dr. Gigi Juwanita saya beralih kepada Pak Kabinda Bapak Berkijian TNI Deddy berkaitan dengan tadi bahwa ternyata belum 100% nih Pak Kabinda untuk dosis kedua dan juga target susunannya adalah vaksin booster kemudian juga vaksin untuk anak nah bagaimana nih untuk bisa mengklasifikasikan mana yang menjadi target BIN terlebih dahulu program apa yang akan dilaksanakan oleh Kabinda Jawa Barat Pak silahkan terima kasih Bu jadi kita mundur ke belakang artinya mundur ke belakang kita melihat bahwa ketika awal pemerintah pusat menyampaikan bahwa target yang dicapai kita di bulan Desember diharapkan secara keseluruhan itu bisa mencapai 70% itu target kita pegang dulu itu kalau kita adatkan 70% itu hitungannya adalah vaksin pertama dan akan sulit artinya akan agak membutuhkan waktu jika lah vaksin kedua itu untuk kita samakan jadi pasti kalau itu 70% ya bisa jadi vaksin kedua itu masih 60% itu karena itu step by step karena antara vaksin pertama dengan vaksin kedua itu kan membutuhkan waktu itulah sehingga untuk kita mengejar ke situ kami dari BIN da Jawa Barat itu kalau sudah terjun ke lapangan tidak akan memandang siapa yang vaksin pertama siapa yang vaksin kedua yang penting kita dapat orang-orang itu untuk membantu proses kecepatan itu salah satu bagian dan perlu diketahui bahwa ingat penduduk Jawa Barat itu jumlahnya ya boleh dikatakan bukan boleh dikatakan itu 50 juta orang yang akan di vaksin saja hampir 38 juta orang kita bandingkan dengan daerah-daerah lain masih sangat jauh berbeda jumlahnya nah inilah dengan jumlah penduduk yang besar ini kalau kita tidak kelola dengan baik kita tidak saling mendukung dengan baik ya akan kesulitan untuk kita mencapai target ya kalau kita harus mencapai target 100% ya boleh dikatakan itu kan target setelah kita mencapai 70% ya bang ada beberapa daerah khususnya wilayah-wilayah kota kenapa saya katakan khususnya wilayah kota karena kota ini jumlah penduduknya kecil jadi kalau untuk mencapai target di atas 80% hanya dengan mudah saja dia bisa mencapai target 80% di satu sisi juga kesulitan-kesulitan yang kita dilakukan ada caranya antara kota dengan kabupaten itu berhubungan orang dia KTP-nya di apa KTP-nya di kabupaten tapi dia vaksinnya di kota di kota dia terdaftar di kabupaten mungkin tidak terdaftar sehingga ada caranya kota ini menanjak presentasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten namun begitu jelinya dari dinas kesehatan dengan adanya koordinasi antara kabupaten dan kota diadatkan dengan KTP yang ada ini bisa kita selesaikan di lapangan memang target kita harapkan kita bisa sampai 100% khususnya vaksin pertama namun ya itu tetap step by step kita lakukan misalnya itu walaupun itu kita sudah mencapai di atas 70% kami dari Binda Jawa Barat tetap berupaya maksimal untuk kita masuk ke daerah-daerah melalui program kita yaitu door-to-door ini ya dengan harapan inilah yang bisa kita lengkapi untuk kita mengimbangi target misalnya sudah 80% vaksin satu sedangkan vaksin dua belum mencapai situ ini kita berupaya untuk kita imbang nah kalau kita sudah imbangi seperti tadi dari Ibu dari Jimpress menyampaikan ya nanti tinggal menunggu berikutnya kalau dia sudah lengkap vaksin kedua kan tinggal bagaimana berikutnya dia akan melaksanakan ikut serta dalam program posternya mungkin demikian yang bisa terima kasih Pak Kabinda Jawa Barat Ibu Dr. Gigi Juwanita saya beralih kepada Ibu berkaitan dengan tadi targetnya juga masih banyak yang harus dicapai oleh Binkas Jawa Barat lalu bagaimana ketersediaan vaksin yang ada di Jawa Barat ini karena beberapa waktu lalu kita sempat dengar penyataan dari Kang Emil ada beberapa vaksin yang sudah mendekati tanggal expirednya lalu untuk kedepannya seperti apa dan juga bagaimana ketersediaannya saat ini Ibu ya waktu Pak Gubernur sampaikan memang itu adalah sebagai apa namanya apa namanya alur kita ya bagaimana bahwa dalam bulan Januari ada vaksin yang akan keadaan luar saya jadi memang setiap bulan disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa ini nih vaksin yang akan keadaan luar saya nah tapi Alhamdulillah ya jadi kabupaten kota pun terus ya terus melaksanakan vaksinasi ya jadi kemarin itu memang ada beberapa vaksin yang mendekati akan ya akan mendekati expire tapi belum expire yaitu AstraZeneca dan Pfizer tapi Alhamdulillah AstraZeneca terutama yang terbanyak ya tapi Alhamdulillah teman-teman disini terus sehingga kemungkinan untuk expire itu bisa diminimalisir dan juga dengan adanya program booster untuk terutama untuk Ransia dimana vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer ini adalah bisa untuk menjadi booster jadi kami harapkan bahwa tidak ada lagi tidak ada atau bisa meminimalisir apa namanya kedaluarsa ya jadi mudah-mudahan tidak terjadi ya yang kedua adalah bagaimana stok vaksin yang ada di Provinsi Jawa Barat jadi memang di Provinsi Jawa Barat ini sekarang ada berbagai jenis vaksin jadi ada berbagai jenis vaksin ada Sinovac ada AstraZeneca ada Pfizer ada Moderna yang baru datang ada Sinovac jadi pada saat ini memang untuk Sinovac kami sedang menunggu untuk datang tapi mudah-mudahan setelah datang jadi Sinovac kita aman Pfizer aman jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk vaksinasi yang menjadi target ya dosis kedua vaksinasi anak seperti itu Oke jadi so far dalam kondisi yang aman dan terkendali ya Bu untuk ketersediaan vaksin walaupun karena memang banyak jenis vaksin jadi kadang-kadang satu vaksin tinggal sedikit satu vaksin banyak tapi kami sekarang berupaya untuk meminta juga ke pusat karena kami kan menunggu dropping pusat kami meminta kepada pusat jadi kami bagaimana vaksin ini bisa tersedia jadi memang ada berada vaksin yang memang kami juga sedang menunggu tapi mudah-mudahan bisa ini apa namanya itu yang saya sampaikan Terima kasih Ibu Dr. Gigi Juwanita saya beralih terakhir kepada Pak Kabinda bagaimana strategi dari BIN Jawa Barat berkaitan tadi untuk ketersediaan vaksinasi dalam program door-to-door BIN Jabar serta tadi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan yang namanya expired untuk vaksinasi tadi Pak Dedy baik terima kasih seperti apa yang dijelaskan oleh Dr. Gigi Juwanita dari BIN Jawa tadi memang benar ada beberapa vaksin yang sudah mendekati tanggal expired di dalam konteks kita melaksanakan kegiatan vaksinasi BIN Jawa Barat berjalan ke lapangan kita tidak terlepas diawali dengan koordinasi di lapangan dengan teman-teman yang ada di diingkas kebupatan kota itu kita koordinasikan artinya koordinasikan baik ruang yang akan dipaksin mana orang-orangnya kemudian mana vaksinnya akan kita gunakan jadi memprioritaskan khususnya vaksin-vaksin yang sudah mendekati ke dalam warsa itu kita prioritaskan nah ini kita masukkan pada karena konteks vaksin yang kedua biasanya demikian nah ini kita mengupayakan itu sepaksimalnya karena sayang kalau itu sempat ke dalam warsa ya berarti kita salah dalam memenai seterusnya ya just itu kita komunikasi dengan teman-teman diingkas dari sistem komunikasi yang ada kita tanya lagi mana jangkauan orang-orang yang boleh dikatakan tidak terjangkau sama dintes oke ketika jangkauan itu tidak terjangkau sama dintes kita yang mengambil lali dari situ kita lihat mana vaksinnya akan kita mendahulukan itu yang kita gunakan ya memang secara keseluruhan vaksinnya ada baik itu AstraZeneca Sinovac ya Pfizer itu kita gunakan semua ya kita prioritaskan di situ itulah sistem strateginya jadi bukan Binda Jawa Barat Turbin Lascung Lepala Tangan tanpa koordinasi tapi kita koordinasi dengan dintes sehingga sasaran yang kita tuju itu tepat sasaran tepat guna dan tepat apa yang vaksinnya akan kita gunakan serta tepat waktu ya Pak Dedy ya ya itu yang kita harapkan ya oke jadi melombakan bu sedikit jadi memang kami mempunyai prinsip bu bahwa first expire first out jadi vaksin yang akan expire adalah yang kami keluarkan jadi itu strategi kami bagaimana supaya vaksin tidak ada keluar oke luar biasa konsepnya first expire first out oke sebelum kita berpisah dengan pemirsa di rumah Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan terlebih dahulu saya persilakan kepada Ibu Dr. Gigi Juwanita singkat saja ya terima kasih sudah mengundang kami Bandung TV pada sesi ini karena ini sangat penting sekali diketahui oleh masyarakat bagaimana pentingnya vaksinasi jadi ajakan kami ayo vaksinasi jangan ditunda lagi itu aja terima kasih Dr. Gigi Juwanita saya beralih kepada BigGen TNI Dedy silahkan singkat saja Pak Kabinda terima kasih Bandung TV saat ini kita belum berhasil kita bertempur dan berperang dengan COVID-19 apalagi sedang sedang apalagi muncul jenis baru Omikron saya menyampaikan kepada seluruh warga khususnya warga Jawa Barat kiranya tetap protokol kesehatan menjadi kunci utama protokol yang menjadi kunci utama dimanapun kita berada protokol kesehatan ini lah yang harus kita pegang teguh jangan memandang kita ini sudah divaksin ya namun sekali waktu tubuh kita dalam kondisi yang lemah ya bisa jika-jika akan terinfeksi COVID-19 satu kata kunci tetap jaga protokol kesehatan bagi yang belum melaksanakan vaksin segera datang ke gerai yang terdekat atau mungkin hubungi kami akan kami datang untuk menyimpit teran ketanyaan selamat selamat beristirahat dan jangan lupa selamat bekerja berjuang untuk mengakhiri pandemi khususnya di Jawa Barat dengan target 100% vaksinasi untuk masyarakat Jawa Barat saya atur haturnuhun haturnuhun Bapak Ibu haturnuhun pakat pindah ya sudah lama ya Pak sudah lama kita gak rapat saya rapatnya dengan kabupaten kota aja karena lebih lebih kersan langsung kesasaran ya betul Pak nanti kalau sulit vaksin baru teriak ke Pak Dedy Sampai jumpa selamat menikmati